Halo selamat pagi semuanya teman-teman semoga dalam kondisi sehat ya teman-teman ya Emang video SB1M kali ini tuh emang lebih banyak kita lagi berburu mesin uang gitu Karena ini sesuatu yang menarik gitu teman-teman Karena selama saya berbisnis puluhan tahun itu akhirnya karena pandemi ya Jadi kan pandemi tuh merubah segala sesuatu ya yang bisnis konvensional tuh didigitalin gitu ya Nah saya mencoba mencari apa ya kira-kira yang bisnis sederhana-sederhana Yang modal yang gak besar, yang gak harus buka ruko, gak harus buka pabrik Yang gak harus produksi, yang gak harus packing-packing Tapi bisa menghasilkan uang cukup bagus gitu ya teman-teman ya Yaitu dengan mengumpulkan 100 mesin uang gitu ya Nah ini mau update nih video-video berikutnya ya sekarang ya teman-teman ya Ya karena era jaman dulu kan, kan kita kan bertumbuh ya Jaman 2, 3 tahun, 5 tahun yang lalu kan masih ini ya teman-teman Teman-teman kita masih bener-bener apa-apa ngerjain sendiri gitu Bikin website atau bikin LBO Pokoknya ngerjain PR terus gitu ya Nah tapi banyak teman-teman gak punya barangnya produknya apa gitu ya Nah sekarang ini lebih ke depannya itu lebih Wah ini nih ada mesin baru Ini kita bisa kerjakan nih, kita membangun reseller Kebanyakan memang membangun reseller ya teman-teman ya Ada mesin baru kita kerjakan dengan jurus-jurusnya SB1M Sehingga produk plus ilmu yang kita dapat itu langsung bisa dipraktekan Kalau dulu kan barang itu nyari sendiri gitu ya Sekarang ini kita nyariin mesin yang kita praktekin dah ilmu-ilmu yang sudah ada di SB1M Nah teman-teman yang mungkin yang baru nonton, subscriber baru bisa cek ya Di video-video lama tuh banyak banget ya teknik-teknik loxing Tapi kebanyakan teman-teman tuh gak punya barang Nah ini yang kita sekarang sediakan namanya di Club 100 ini ya Kita akan berburu 100 mesin uang Nah ini saya belajar dari Raffi Ahmad ya teman-teman Nah ini menarik banget, ini saya ngefans ya teman-teman ya Ini kalau teman-teman ini orang baik banget ya Minjemin duit teman-temannya sana-sini Ada temannya susah di ini makannya temannya banyak banget Tapi yang paling menarik ya dari Raffi Ahmad ini adalah Dia mengambil segala peluang teman-teman Kadang-kadang kan kita gini ya Ada peluang misalnya modal kecil gitu Ah modal kecil duitnya pasti kecil gitu Ah males ah gitu Atau kita kadang-kadang mikirnya udah aneh-aneh gitu ya Ah ini bisnis gak bener ah gak beres ah gitu ya Misalnya kayak gitu ya Padahal kita open-open aja dulu gitu ya Kalau misalnya resikonya kita sanggup ya kenapa gak kita coba Karena Raffi Ahmad ini kalau teman-teman lihat Dia itu mengambil semua peluang dari receh sampai premium Kadang gini ya teman-teman Ada peluang bisnis yang receh itu income-nya juga gak main-main Kayak kemarin saya baru ketemu teman saya ya dari SB1M Kita ngobrol lama di abnormal ya Itu saya kaget juga ya dia berbisnis itu sabun Sabun batangan nih teman-teman ya Modal kecil Modalnya kecil ya Cuma berapa gitu Tapi profitnya juga gak terlalu banyak ya Kalau gak salah profitnya cuma dapat 5 ribu ya Tapi income bersihnya bisa 50 juta Dulu zaman bagus bisa 100-200 juta ya Terus saya juga punya sahabat yang jualan racun tikus gitu ya Itu juga income bersihnya juga di atas ratusan juta Jadi lucu ya hal-hal kecil yang kita gak pikirkan itu Itu hasilnya bisa luar biasa Makanya sekarang wah gila ya Gue tuh udah bener-bener gak milih-milih deh Modalnya mau 100 ribu Mau 10 ribu Ambil aja dulu Kali-kali itu rejeki kita disitu ya Nah ini yang dilakukan Raffi Ahmad ya Kalau teman-teman tau ya Raffi Ahmad itu dulu Dari nge-host yang receh ya Receh itu maksudnya Yang murah-murah gitu dia ambil Sampai Sampai akhirnya dia ambil semua Job ya Dan dia tuh gokil sih menurut saya ya Ini dari Facebooker ya Facebooker tuh kan Katanya kan juga Katanya di akhirnya gak tau ya Terlalu Gak di zaman dulu mungkin murah kali ya Sampai jadi The Sultan Seperti ini ya teman-teman ya Ini yang saya kaget juga Kemarin yang baru-baru ya Ini ada Apa sih namanya Kuis-kuis anak-anak Seperti ini teman-teman ya Kuis anak-anak loh teman-teman Bayangin ya Ini Raffi Ahmad sebenarnya Udah gak perlu kerja lagi Dia duduk mandi saja Udah Buidnya udah sabrek-abrek ya Tapi gila ya Maksudnya Menurutku sih ya Ini Kalau orang nganggap Eh gila ya Raffi Ahmad Ngapain ngambil Hos-hos receh begini gitu ya Nah itu ada sesuatu teman-teman Kayak Yang gue lihat ya Hebatnya Raffi Ahmad ya Dengan mengambil semua Segmen ya Dari receh sampai Yang premium ya Akhirnya dia punya teman Banyak banget teman-teman ya Dia punya teman banyak banget Sehingga orang tuh Orang yang mau partner sama Raffi Ahmad Itu happy Ngilihatnya Gila nih orang tuh Bener-bener mau berjuang banget ya Dari bawah Receh diambil Dan apa namanya Integritas banget gitu ya Ini yang kita belajar ya Nah ini yang gue juga lagi belajar ya Dia orangnya bukan pemalu Orangnya gak gengsian gitu Semua bisnis diambil Semua segmen diambil Jadi orang kalau partner sama dia tuh kayak Eh gila ini orang Orang bagus nih Gak gengsian gitu ya Makanya Gak heran ya Akhirnya Raffi Ahmad punya Rans ya Ini beli klub bola Gokil ya teman-teman Terus Lagi bikin lagi namanya Rans Esport ya Ya kalau teman-teman tahu Evos Atau RRQ ya Yang main Mobile Legends ya Itu dia bikin klub-klub juga Kayak gitu Untuk tanding-tanding ya teman-teman ya Terus ini apa ya Prince Converse Wah ini babak baru Rans Entertainment ya Wah Ini gila Jadi koneksinya tuh banyak banget ya teman-teman ya Ini mobilnya ya teman-teman ya Terus Oke ini ada satu lagi sebenarnya Yang mana ya Oh Bentar-bentar Nah ini ya Gambar tadi saya kelupaan Satu Oke wait Ini apakah sudah kerekam Oke Nah ini teman-teman ya Gila ya segala bisnis diambil loh teman-teman ya Nah ini kalau teman-teman Saya juga baru tahu ya Raffi itu juga punya Namanya Raden ya Ini Raden apa lagi nih ya Terus dia bikin Ciki Ada yang tahu gak Raffi Ahmad juga bikin Fried Chicken nih A.A.R.A.F.I Nama Nagita Slavina nih juga bikin Ciki Bikin ini juga ya Raffi Ahmad jeans ya Gila ya Ini yang bener-bener multi stream of income ya Dia ngebangun dari satu bisnis Profitnya dibangun lagi ke bisnis lain Bisnis lain Bisnis baru Bisnis baru Jadi bisnisnya banyak banget gitu ya Ini bener-bener udah kayak Richard Branson ya Dia mungkin mau bangun 400 bisnis ya Nagitos ya Oh ini Mango ya Ini Raden ini apa PMP apa-apa gitu ya Gokil ya teman-teman ya Ini yang Menginspirasi gue sih Yang menginspirasi itu sebenarnya Semua bisnis diambil ya teman-teman ya Ini Ranz Entertainment nih Jaringan nih lihat nih teman-teman ya Perusahaan rekaman Ada rumah produksi Ada Porens Ranger nih apa nih Akun Instagram tentang kru Gila Kru nya aja di bisnis Eh kru nya aja dibikinin bisnis ya teman-teman Ada skin care Wah ini yang Ini yang sebentar lagi Lagi bikin zoo nih teman-teman Kebun binatang Seluas 2,6 hektare Ini baru rencana ya Tapi udah Udah heboh ya Run speak basketball Gila dia bikin klub basket juga ya Oh Gokil ya teman-teman ya Oke Nah kita tuh pengen kayak Gak usah kayak Raffi Ahmad lah Sebenarnya Sebenarnya saya juga udah dari zaman dulu Dari kecil juga udah ngebangun bisnis ya Ada restoran bebek Ada bakso Ada toko baju gitu ya Nah Cuma Ini Oke Terus ini juga yang terakhir Saya bikin franchise gerobakan Seperti ini ya teman-teman ya Nah Cuma pas kebelakang-kebelakang gini Makin tua itu Ternyata Bisnis konvensional tuh Tak semudah yang Dibayangkan gitu ya Ini Raffi Ahmad tuh hebat banget ya Karena ngurusin produksi Ngurusin karyawan Ngurusin macam-macam Itu juga gak mudah gitu Nah kalau saya berpikir bahwa Ada gak ya Segala sesuatu yang bisnisnya tuh Gak pake karyawan Tapi uangnya juga Gak kalah gitu Dengan bisnis konvensional Nah itu yang kita mau bahas ya teman-teman ya Jadi maksudnya Yang bisa dikerjain dari rumah Apalagi pandemi Ngerubah segalanya Bisa gak ya Ini karena Waktu pandemi Ini berasa sekali teman-teman ya Kalau konvensional Restoran itu Bisnis-bisnis yang Berharap dari orang datang itu Wah dampaknya gila banget ya teman-teman ya Banyak usaha saya juga yang tutup gitu teman-teman ya Makanya Untuk berikutnya Kita lagi mau Coba ya Bisnis yang tahan Dengan segala pandemi Yang ngerjainnya dari rumah gitu ya Nah bangun mesin uang itu Konsepnya sederhana teman-teman Kalau kita nanti punya satu mesin uang Ya Dengan profit 1 juta per bulan aja Untuk dapat 10 juta per bulan Kita tinggal bangun mesin 1 2, 3, 4, 5, sampai ke 10 gitu Ya kalau misalnya punya 10 Yang masing-masing Kami 10 juta ya 10 juta per bulan Nah kalau punya 100 Ya 100 juta per bulan Nah klub 100 ini sekarang Udah mesin ke 36 ya teman-teman ya Nah ini disclaimer juga teman-teman ya Pada perjalanannya Itu gila ya Ini seru sih Pada perjalanan itu Mesinnya itu silih berganti ya Ada yang mesin kita pilih Udah bagus terus Tiba-tiba Ownernya tidak amanah gitu ya Gila banyak loh ya Teman-teman ya Wah kita udah bagus Kita udah ngerjainnya keren-keren ya Income yang udah lumayan besar Tahunya Ini juga masalah nih Kalau kita salah milih mesin Salah milih owner Owner yang gak amanah Dan dia hilang Wah kerja keras kita hilang Makanya kita perlu bangun 100 Kita gak pernah tahu teman-teman ya Ownernya itu Karena kita kan bentuknya Afiliate ya Kita jadi mencari mesin Kan emang tujuan kita kan Kita gak mau capek ya Yang capek kan biar si ownernya ya Tugas kita kan sebenarnya Ngebangun resellernya Ngebangun afiliatnya Yang ngurus semua repotnya si owner Yang punya perusahaannya Kita sebenarnya duduk manis aja gitu Setelah kita bangun reseller Yang packing-packing Ngirim-ngirim bareng Itu kan udah owner ya Nah kita tuh tinggal Menikmati hasil dari Referral aja Nah sekarang yang lagi happenin Juga Shopee afiliate Ada TikTok afiliate Itu yang Kita juga lagi masih pelajari ya Teman-teman ya Karena itu income juga gede banget gitu ya Cuma saya belum kesitu tuh Teman-teman ya Nah kayak gitu ya Jadi Tidak semudah yang dibayangkan Tapi Yang menarik Setiap mesin yang kita dapet Itu hasilnya Ada aja yang bagus gitu teman-teman ya Wah itu menarik ya Nah ini kita scale up ya teman-teman ya Nanti Kalau misalnya ada mesin ketemu bagus Ownernya amanah Atau yang terbaru itu blockchain ya teman-teman ya Ini blockchain juga menarik nih Tidak ada ownernya nih Jadinya Semuanya peer-to-peer Ini menarik sih teman-teman ya Ini lebih kuat sih menurut saya gitu ya Nah kita bisa scale up ya Kalau mesin uangnya bagus ya Kalau udah ketemu yang bagus ya Scale up Jangan sejuta sebulan Kita bikin Dia 10 juta per bulan gitu Income-nya ya Nanti ya Jualannya lebih kencang Diprioritasiin dulu Mesin yang itu ya gitu ya Nah kalau nanti 10 juta per bulan Kalau punya 100 mesin kan 1M juga per bulan Nah menariknya Ini teman-teman ya Kita kan Kesempurnaan hanya milik Tuhan ya teman-teman ya Yang kita perlu Ini kan cuma berusaha gitu ya Nah kenapa 100 mesin Jadi amit-amit ya Kalau semua Ini makannya teman-teman tau gak Yang kasus-kasus Yang sekarang terjadi ya Jiwa Seraya Indo-Surya Itu kurang legal apa Kurang hebat apa Perusahaan yang tiba-tiba Owner yang gak amanah Uang kita hilang Nah itu yang kita tidak Kita tidak pernah tahu Teman-teman Tuhan yang tahu ya Kita hanya Kita hanya perlu memilih Meskipun udah analisnya udah tepat Tapi kalau owner yang gak amanah Ya pergi-pergi aja gitu Makanya kita perlu bangun 100 mesin Jadi kalau misalnya ada 1-2 Mesin yang owner yang gak amanah Yaudah Kita masih ada 98 mesin lainnya Gitu ya Karena emang benar kita gak bisa pegang kendali Teman-teman ya Oke Juga kita tidak pernah tahu Mana bisnis yang akan jalan Ini yang tadi saya bilang Tapi resiko terbesar dalam hidup Adalah tidak mengambil resiko sama sekali Nah kalau kita misalnya Kebayang ya Apa-apa kita analisanya terlalu dalam Itu akhirnya kita tidak pernah mulai gitu Nah misalnya contoh ya Ini contoh sederhana aja ya Saya dulu bangun namanya toko baju di Tebet ya Nah itu dulu gue gak pake analisa Untungnya gak pake analisa Jadi seandainya teman-teman ya Saya pake analisa Terus saya ngitung-ngitung ya Wah ini kalau rugi bisa 100 juta sebulan Wah kalau rugi gue harus jual rumah gitu Akhirnya gak pernah jalan gitu ya Untungnya gue dulu gak pake analisa ya Karena belajar dari Pak Purni Chandra ya Sama Pak Almarhum Bob Sadino ya Yang penting lu nyemplung dulu Terjun dulu Nanti baru diperbaiki di dalam gitu Kalau saya dulu hitung-hitungan Bisa jadi hari ini Saya gak punya bisnisnya Karena kebanyakan ngitung-hitungan gitu ya Nah yang penting tuh Sekarang itu yang penting semangat Kita jujur Kita gak nipu orang Itu Tuhan harusnya melindungi kita lah gitu ya Teman-teman ya Tapi ada yang sedih juga ini teman-teman ya Kita kan kadang-kadang jualan tuh kan Memberikan informasi ya Ini informasi bagus gitu Nah pas kita kasih informasi bagus Ternyata perusahaannya Ownernya tuh gak aman Nah dia bawa uang kabur gitu ya Nah itu yang kadang-kadang Kita yang disangkanya Kitanya yang nipu gitu ya teman-teman ya Nah makanya kalau nanti teman-teman jualan Itu harus disclaimer ya Bahwa ini bukan punya saya gitu Apapun bisa terjadi gitu Semua bisnis ada resikonya gitu ya Oke gitu ya teman-teman ya Ini inspirasinya dari Richard Branson Dia punya 400 company Bapak Ibu bayangin ya Kayaknya Raffi Ahmad mau ngejar kayak Richard Branson ya Bayangin punya 400 bisnis Kalau satu bisnisnya Profitnya 10 juta aja sebulan ya Kan berarti kan udah 4 Dan gak mungkin satu Bisnis ini income-nya 10 jutaan ya Pasti kalau udah kelas Richard Branson Udah M-M-an pasti ya Per satu mesin ya Gitu ya Ini nanti teman-teman bisa browsing sendiri aja 400 bisnis yang dia punya apa aja gitu ya Nah ini sebenarnya inspirasi itu dari sini Nah ini yang perjalanan kita ya Sampai saat ini ya Mungkin nanti kita terus update ya Mungkin nanti tahun depan Dua tahun tiga tahun lagi Seperti apa Ini salah satu mesin yang Baru ya Ini teknologi blockchain ya teman-teman ya Kita sebutnya tuh Cuffling digital ya teman-teman ya Nah ini baru mulai tuh udah lumayan ya Teman-teman itu income-nya bisa 5,4 juta nih Profit 27 September saya nih 5,4 juta Besoknya itu 2,7 Jadi udah narik ada yang 11 juta Ada yang narik udah 12 juta Sehari ya teman-teman ya Itu Gila loh Jadi menemukan ini Menemukan permata ini Di antara berseraknya mesin-mesin uang Mesin uang tuh banyak buang tuh teman-teman ya Dan Banyak juga yang money game Banyak juga yang ponzi Kadang-kadang kita tuh gak tau gitu ya Ini ponzi atau money game tuh Kadang-kadang kita gak tau gitu ya Tapi sekarang udah mulai Lebih-lebih pinter lah milihnya Wah Jadi kalau udah berhubungan dengan investasi Ini teman-teman ya Ini kalau udah berhubungan dengan investasi Ini kamu duduk aja Duduk diam dapet duit Nah Sedalam 30 hari Uang kamu 1 juta Jadi 15 juta Nah itu yang model-model ponzi money game itu Yang kayak gitu tuh Yang perlu dihindari sekarang ya Kayak misalnya kamu taruh duit duduk aja ya Nanti Uangnya setornya kemana Uangnya setornya ke perusahaan gitu ya Yaudah nanti kamu Dalam waktu 15 hari Uangmu akan jadi Segini nih Jadi segitu gitu ya Wah itu yang sekarang teman-teman tuh udah Karena kita juga pernah kejeblos disitu ya Jadi itu sekarang sudah mulai dihindari gitu ya Jadi kita tidak main yang seperti itu lagi gitu ya Sebenernya kita gak mau main seperti itu Cuma kita kecemplung Akhirnya jadi tau Nah jadi pentingnya juga kita kecemplung Akhirnya jadi tau Wah sekarang yang Kalau udah ada yang aneh-aneh ya Nawarin Nanti kamu taruh duit aja ya Nanti 15 hari uangmu jadi bertumbuh 10 kali lipat Wah itu udah harus hati-hati banget lah teman-teman ya Gitu ya Makanya berhubungan dengan investasi-investasi itu Agak-agak ngeri ya teman-teman ya Nah ini Ini mesin ke-12 ya Nah klub 100 itu sebenarnya mesinnya Mesin-mesin apa gitu Nah yang Ada mesin-mesin itu Macem-macem ya Ada yang kripto Ada yang Yang terbaru kan blockchain Ada yang afiliat-afiliat hosting Kayak gini Dewa Web ya Jadi kita Nanti bikin web Udah gitu kita Kita jualan Afiliat hostingnya gitu Kalau kamu bikin web Lewat Referalku ya Nah ini kayak gini Ini saya udah Narik itu total udah 100 juta nih teman-teman Yang Dewa Web ini ya Jadi gokil sih teman-teman Nah ini dia agak hoster Udah 80 jutaan ya Teman-teman ya Ini terakhir gue gak tau udah berapa ya Tapi mesin-mesin seperti inilah salah satunya ya Ini ada mesin ke-8 ini AdSense Google Nah ini Google AdSense ya Ini 1,8 juta nih teman-teman ya Lumayan ya Nah ini yang saya bilang nih Kalau satu mesin 1 juta aja Kita punya 100 kan 100 juta juga Ngerjainnya semua dari rumah lagi ya Ini mesin 33 ini Mesin alive ya teman-teman ya Ini Susu kambing Susu kambing ya Sama Pop Apa yang disebut ya Ada yang bilang pop Ice nanas ya Ini juga bagus sih Bagus banget nih Modelnya murah nih 275 ribu nih teman-teman Nah ini saya sudah tarik itu 4,6 juta ya Nah ini waktu saya narik di BCS 1,9 Ya bayangin ya Kita punya satu mesin yang 1 juta Itu 100 juta loh Sebulan teman-teman ya Ini kita terus berburu teman-teman ya Kayak gini ya Ini ada mesin 34 Ini juga unik ya Ini Popok Ini Apa sih namanya Pembalut ya teman-teman Pembalut sama vibe ini teman-teman ya Ini juga menarik juga nih teman-teman ya Ya karena dia repeat order Jadi cari tuh yang repeat order repeat order ya Jadi sekali beli buang Sekali beli buang Nah kan kalau ini kan repeat order Sekali beli buang Sekali beli buang Nah ini saya juga sudah 1,1 juta gitu ya Yang ini sudah 4,6 ini kan baru ya River nih ya Oke kemudian ada mesin 36 Wah ini mesin baru nih Jadi ini yang nanti akan kita Apa namanya teman-teman ya Untuk di mesin baru ini nanti ya Nanti kan banyak zoomnya juga nih Jadi kalau teman-teman masuk klub 100 Nanti tinggal milih Aku sukanya mesin apa Ini dari Jepang ya Konfirmasi bonusnya Ini bisa tiap hari juga dapetnya Konichiwa Wah nanti sekali masuk Ini kemarin ya dapet 300 ribu Gila lumayan banget ya Ini mesin Saya sudah cinta ini Sudah lama nih teman-teman Cuma gak mulai-mulai Jadi kadang-kadang gini ya Waktu kita nyari mesin Itu sebenarnya kita juga nyari ini ya teman-teman Nyari mentor ya Jadi ini Jadi cari mesin tuh Cari mentor yang emang dia itu Yang bikin zoom gitu ya Jadi kita milih-milih mesin tuh Yang orang itu yang rajin bikin zoom Terus kalau di grup Rajin ngasih informasi gitu Jadi kalau saya sebenarnya Saya gak perlu dibantu lah gitu Tapi saya butuh informasi kayak zoom Kayak ini nanti ada Apa promosi apa Ada apa itu yang kita butuh Makanya kita tuh nyari gitu ya Nyari mentor yang Bener-bener aktif Nah di mesin ini Cakep nih ada Pak Steven nih ya Yang aktif banget ya Menginformasikan ini itu gitu ya Ini baru mulai nih Saya belum jalan ya Baru lagi nyusun tutorialnya Lagi nyusun Modul cara jualannya Dan lain-lain ya Jadi kita baru mulai yang ini Nah ini mesin 6 ini Mesinnya dari Amerika Ini Sinergy Worldwide ya Ini walaupun naik turun ya Ini kemarin itu Masih dapet 4,7 juta sebulan ya Lumayan banget ya teman-teman ya Mesin ini juga Wah ini mesin penuh sejarah ya Masih jalan sampai sekarang ya Ini yang membawa saya bisa ke Amerika Naik helikopter itu yang dari sini ya teman-teman ya Dan menariknya Saya sudah Sejujurnya saya sudah Sudah tidak terlalu aktif disini Tapi uangnya masih jalan gitu ya Waduh thank you thank you ya Ini bagus nih teman-teman ya Oke Sekarang saya mau cerita tips Memilih mesin uang ya Jadi Karena saya udah perjalanan bertahun-tahun ya Jadi kita milih mesin tuh yang Demandnya ada yang pasti ya Marketnya ada dulu gitu ya Terus habis dipakai gitu ya Yang repeat order Ya jadi kita sekarang nyari yang Biar income-nya bisa bulanan ya Jadi kalau misalnya Jualan apa namanya Contoh jualan pager ya zaman dulu ya Itu kan beli sekali Udah gitu udah Gak dapet income bulanan ya Nah ini cari yang produk-produk yang habis dipakai ya Kayak makannya ada pembalut Ada susu kambing Terus ada Vap juga Terus ada Kalau software-software itu yang harus Perpanjang tiap bulan gitu Kayak Dewa Web itu kan Kalau orang perpanjang tiap bulan User kita Kita dapat income tiap bulan loh gitu ya Oke Nah ini Bisnis yang berbasis pelanggan Ya jadi kalau emang pelanggan suka Dia beli terus Beli terus Nah itu yang Saya rasakan di mesin ke-6 yang Sinergi ya teman-teman Itu saya juga masih minum tuh Pro-RG namanya ya Itu gila ya Ternyata banyak banget orang ngefans juga Emang produknya Amerika ini ya Sehingga saya tetap dapet income Sampai hari ini Income lah Income Sampai hari ini ya teman-teman Karena berbasis pelanggan Jadi pelanggan-pelanggan saya Yang dulu terus Apa namanya Reseller-reseller saya Affiliate-affiliate saya yang Yang masih ada sampai sekarang Itu juga karena emang suka produknya gitu ya Wah pokoknya cari yang Berbasis pelanggan yang bisa ripit ya Teman-teman ya Itu Contoh produk ripit apa Kayak jual makanan kucing Wah ini saya juga lagi nyari nih Pasir kucing juga Wah enak juga ya Kalau ada Ada produsen yang Kemarin ngobrol sama teman saya ya Di abnormal tuh ya Bagus juga ya Makanan kucing pasir gitu Cuma mau nyari yang model affiliate aja lah gitu Yang gak mau ngirim-ngirim gue lah Terus Jual gorengan Sembako Supplement Hosting Software dan lain-lain ya Oke Kayak gitu ya teman-teman ya Kita lanjut ya Nah ini contoh Nah ini kolostrum ya Ini yang mesin ke-6 nih Yang habis setiap bulan Rutin beli Nah itu nanti Setiap mesin uang itu Kalau orang beli itu Ada namanya Komisi Komisi dari Referral Sama komisi Dari Apa namanya Istilahnya Retail ya Nah ini contoh nih Ini kan agak-agak 350 ribu Ini bukan ya Ini contoh aja ya Yang ini ya Kalau seru yang saya mainin Contoh kalau kita punya Seribu database Jadi kita sebenarnya nanti Ngapain sih teman-teman Kita kan Membangun database Teman-teman ya Database Terus kita mencari jodohnya Teman-teman ya Mencari jodohnya Jodoh yang resellernya Sama jodoh Pembelinya gitu ya Ini contoh Kalau teman-teman punya Seribu database Di kontak WA kita Ya Kalau konversi 5% aja ya Profit 50 ribu Dari seribu database Kita ke 5% 50 ribu Ya 2,5 juta ya Teman-teman ya Kayak gitu ya Teman-teman ya Bisa sebulan ya Kalau misalnya orang Sudah cinta bahannya Kalau seru kan buat anak-anak Bagus ya Buat daya Daya ini ya Nah terus kita scale up ya Dari seribu database Naikin jadi 10 ribu database Nah itu nanti caranya Ada semua tuh Di klub seratus Jadi Setiap mesin uang Di klub seratus tuh Kita Bikin modul Modul cara jualannya Terus ada modul dashboardnya Modul cara Ngelihat dashboard Income Cara Mendaftarkan reseller Cara Mendaftarkan pembeli Gitu ya Jadi setiap mesin uang Di klub seratus tuh Kita sudah bikin Modulnya Jadi teman-teman Nanti tinggal Tinggal belajar Tinggal jualan Tinggal action Dan semua dikerjakan Serba online Tidak ada ketemu-ketemu ya Jadi kalau misalnya Ada ketemu-ketemu Secara offline Itu biasanya kita Ngopi darat Cuma ngobrol-ngobrol Hi Tidak ada Tidak ada Apa ya Presentasi Dan lain-lain ya Semua serba online Teman-teman ya Ya ini tinggal naikin 10 ribu database Kayak gitu ya Oke Nah kalau misalnya Satu mesin uang Bisa akan 100 juta Who knows teman-teman ya Ini kayaknya Mesin yang baru ini Yang 35 ini Kemungkinan tuh bisa Di atas Di atas 100 juta nih Teman-teman ya Karena Demandnya tinggi banget nih Teknologi blockchain Teknologi baru ya Teman-teman ya Itu nanti Metaverse Ada NFT platform Produknya ya NFT Ada Metaverse-nya Ada game to play-nya Itu banyak banget Dan itu ternyata Favorit banget Demandnya tinggi banget Makanya Ada kemungkinan tuh Hasilnya bisa Di atas 100 juta nih Yang mesin 35 Tadi ya teman-teman ya Nah berikutnya Kita lagi mau masuk Mesin yang ke 36 itu ya Yang dari Jepang itu ya Oke Nah kalau membangun mesin Itu kan bisa juga dari Misalnya kalau teman-teman Konvensional Bikin bakso Habis itu bikin cabang kedua Cabang ketiga Nah repotnya Di bisnis konvensional Yang saya alami ya Setiap kali buka cabang Kok kepalanya makin pusing Apalagi yang franchise ini ya Setiap nambah mitra Itu ternyata problemnya Makin banyak loh teman-teman ya Berarti kan problemnya tuh nyamber ya Dari mitranya makin banyak Terus kemudian produksi makin banyak Begitu produksi makin banyak Berarti harus nambah karyawan Nambah karyawan Masalah makin banyak Walaupun kita sudah buat sistemnya Itu Masalah itu juga yang harus Menyelesaikan kita loh Sebagai owner ya Nah itu yang Itu yang gue Sebenernya Di klub 100 ini Segala masalah Problem masalahnya itu Pengen gue lempar Ke ownernya aja gitu Karena gue tahu gue ngerasain Gimana pusingnya Punya bisnis sendiri Walaupun kita punya Nanti punya mitra Punya cabang-cabang Itu di franchise-in Itu masalahnya tuh Lemparnya ke gue semua gitu Ke ownernya gitu ya Nah makanya Sekarang justru saya balik Ah gue gak mau jadi ownernya Gue mau jadi referralnya aja Yang pusing biarin lo aja gitu ya Nah gitu ya temen-temen ya Asik ya Oke Nah ini kan pertanyaan Adakah bisnis otomatis Yang bisa dikerjakan Tanpa harus sewa ruko Punya karyawan Ngurus produksi gitu kan Ah gue mau bangun mesin uang Tapi gak mau punya karyawan Gak punya ruko Gak mau ngurusin macem-macem gitu ya Ada ya Jadi affiliate marketing ya temen-temen Jadi reseller ya Makanya saya lagi Juga lagi mau belajar nih Affiliate tiktok Sama affiliate Shopee ya Katanya tuh Uangnya gede banget ya Gue belum menjama ke situ Untuk klub seratus ya Cuma nanti ya Nanti ya belajar itu ya Karena saya sih sebenernya Lebih seneng karena saya Ada franchise ya Tahu karyok itu ya Saya ada konsep itu Mikirnya gini Kalau kita punya reseller Dan reseller itu bisa bangun reseller Kita cukup ngajarin Dua reseller ini ya General kita ya Kemudian dia juga bisa Membangun dua reseller Itu kan kehebatannya Affiliate marketing yang versi Network marketing Itu kan kayak gitu temen-temen ya Bayangin kita cukup ngajarin Dua general Kalau itu ke duplikasi Itu income kita Bisa besar banget loh Padahal kita hanya handle Satu dua general aja gitu ya Nah itu yang Gue sukanya sih Sebenernya kayak gitu ya Di network marketingnya ya temen-temen Oh ya ngomong-ngomong Affiliate marketing Bagian temen-temen gak tau itu apa sih Nah ini how Affiliate marketing works ya Jadi ada Ini yang kita lagi bangun Di klub seratus ya temen-temen Jadi kita gak jualan langsung ke ini Jadi nanti temen-temen akan diajarkan Atau langsung diberikan website-nya ya Setiap mesin uang itu langsung dibikin website-nya Temen-temen tinggal jualan Nah kita tinggal mencari traffic Nah traffic itu juga diajarkan ya Nah misalnya kita udah punya website-nya ya Nanti kalau orang ada jodohnya Jadi kan sebenarnya kita hanya perlu menemukan jodohnya Nah internet user interact with advertisement Nah kita bisa iklanin juga Temen-temen tuh udah jago banget ya Ngeiklanin tiktok dan lain-lain ya Jadi ada satu mesin uang yang terbaru ini Diiklankan pakai tiktok kukil ya Jadi internet user kalau ada orang udah tertarik Jodohnya ketemu Dia masuk ke website kita Udah dia baca-baca Terus dia ikut zoom Terus customer purchase gitu ya Nah affiliate-nya dibayar Sama si yang punya ini ya Yang punya produknya ya Contoh kayak Alive Kayak Synergy Kayak IFC Itu yang bayar kan perusahaannya gitu ya Kalau kita udah bantu jualan Dapat dashboardnya keren-keren banget Gue suka banget ya Gue kadang-kadang gue Gue masuk milih mesin uang Kadang ngeliat dashboardnya Dashboard yang mesin 36 ini AFC ini Dashboardnya lucu ya Warna-warni gue udah jatuh cinta sih Udah lama sih Nah kayaknya mau seriusin yang mesin 36 ini ya Terus affiliate ya Membangun affiliate lagi ya Terus akhirnya dia Muter aja gitu terus ya temen-temen ya Oke Nah ini mesin-mesinnya Macem-macem ya Ada juga yang mesin yang duduk diam Dapat duit Tapi kita cari Cari-carinya tuh yang murah-murah ya Kayak Amarta Ini nih apa ya Macem-macem ya Terus ada nih Juga ada autobis Ini affiliate WA ya Ini ada bizare Jadi kita kayak modalin perusahaan Gitu ya Crowdfunding ya Modalin perusahaan Nah ini sebenernya masih agak-agak ngeri ya Bisnis-bisnis yang investasi Seperti ini ya Tapi kalau ini kan Ini kan bukan money game ya Bukan ponzi ya Jadi emang Amarta itu penghubung ya Bizare itu penghubung ya Ada orang yang punya bisnis Gak punya modal nih Siapa yang mau modalin Nah penghubung itu Amarta Sini titipin aja di Amarta Nanti gue kasih ke Yang punya bisnis Kalau yang punya bisnis itu nanti profit Nanti dia bagi ke Gue lewat Dashboardnya Amarta atau bizare itu Jadi kita dikasih Kalau profit dia dibagi Lewat Amarta gitu ya Nah Ingat ya Semua bisnis ada resikonya Itu yang Paling ngeri itu kan Kalau misalnya gak amanah itu kan Itu yang terjadi di Indo Suria Di Apa ya Jiwa Serai dan lain-lain Uangnya kita titipin Kita percayaan sama dia Ownernya gak amanah Di first travel juga sama Kayak gitu ya Ya cuma balik lagi ya Kalau kita Gak pernah mulai ya Kalau kita takut Semua Takut Takut duit gue ilang Takut duit gue ilang Akhirnya kita kagak ngapa-ngapain Kita pengangguran guys Emang bisnis itu Emang harus Harus berani resiko ya guys Kalau gak Gak pernah berbisnis ya teman-teman ya Ini inspirasi saya itu Dari Ahmad Dhani Ini bagus banget Ini Ahmad Dhani Di wawancara Di podcastnya Deddy Kobusher ya Saya suka banget ya Ini videonya Gak bisa di klik ya Tapi saya cerita aja ya Kan si Deddy nanya Gila Lu Pandemi gini gak ada manggung Tapi lu masih kaya raya Ditanya gitu tuh Nah si Ahmad Dhani jawabnya Sederhana aja Bagus ya dia jawabnya Ya mungkin kayaknya Karena gue punya 100 Lagu hit ya Dari Dewa 19 itu ya Dan itu 100 lagu hit itu Menghasilkan income Setiap hari Masih Masih makan income Walaupun Ahmad Dhaninya tidur ya Gila ya Ini langsung gue Menginspirasi banget ya Gila ya Ya mungkin gue bukan Ahmad Dhani Kita bukan Ahmad Dhani Kita gak bisa nyiptain lagu Tapi bisa dong Kita mencari 100 mesin Dan kita jualan gitu ya 100 mesinnya itu Kita jualan Nah itu yang kita lakukan Kita pengen kayak Ahmad Dhani Tapi versi Jualan mesin-mesin uang Gitu ya teman-teman ya Oke Ya Ya 100 mesin uang Kalau di barat Kayak kita punya 100 bisnis lah Misalnya Bakso Terus Apa Sate Atau toko baju Gitu ya Kita bikin 100 ya 100 perusahaan gitu ya 100 mesin Bukan perusahaan ya Oke ini ide sederhananya Kayak gini nih teman-teman Di klub 100 ya Jadi kita mulai dari mesin pertama ya Nanti teman-teman bebas Mau jualan apa gitu ya Di klub 100 kita udah pilihin ya Walaupun nanti Ini disclaimer ya Gak semua mesin juga Pilihannya bagus gitu ya Bisa jadi kita juga salah milih gitu ya Nah kalau mesin 100 sudah menghasilkan uang Contoh nih Kita kan ada mesin baru yang covering digital ini ya Kalau mesinnya udah menghasilkan 1 juta 5 juta gitu ya Nah contoh nih Yang kita lagi praktekin sekarang Kita punya mesin covering digital ya Itu kalau nanti ada profit Anak-anak profitnya udah 1 juta sehari loh teman-teman ya Rata-rata ya Banyak yang udah 1 juta sehari Nah kalau udah profit Kita akan Kita akan sarankan untuk Membangun mesin berikutnya Mesin ke 36 gitu ya Jadi profitnya 3,4 juta Nanti saya rekomendasikan untuk teman-teman Yuk kita bangun mesin kedua Yang dari Jepang itu ya IFC itu ya Dari Jepang itu ya 3,4 juta beli suplemen Terus Terus Temukan 2 generalnya itu Untuk juga melanjutkan mesin berikutnya Dan terus aja begitu ya teman-teman Jadi setiap profit kita bangun mesin Jadi kayak Raffi Ahmad lah Dari mesin Jadi bisnis 1 Masin profit dibuat bisnis berikutnya Sampai nanti banyak banget Dan serunya teman-teman ya Serunya di mesin uang ini Kalau kita bisnis Kalau kayak model kayak saya ini ya Begitu ada bisnis Buka bisnis baru Buka bisnis baru Makin besar Karyawan makin banyak Pusingnya makin nambah gitu ya Tapi kalau ini Makin banyak mesin Pusingnya tuh makin gak pusing gitu Kenapa? Yang pusing yang punya mesin uangnya itu ya Kalau kita kan referralnya aja Kita kan afiliatenya aja Biarin yang pusing ownernya gitu teman-teman ya Kayak gitu Jadi bener-bener Wah setiap hari kita bisa ngopi santai lah teman-teman ya Kerja kerasnya nanti tuh di Online aja ya Nanti itu yang akan ada modulnya setiap mesin uang ya Nah ini scale up ya Sama kayak tadi ya Kalau satu mesin bisa 1 juta per hari Kita bikin 10 mesin aja dulu nih 10 juta per hari Ini bisa 300 juta per bulan ya Ya kan? Ini kan contoh yang mesin 35 ini kan Udah banyak nih teman-teman Udah juta sehari Yaudah cari aja mesin-mesin kayak gitu Yang bisa 1 juta sehari juga Yaudah ketemu Kalau punya 10 mesin aja 10 juta sehari ya Kita 300 juta sebulan Kira-kira kayak gitu ya teman-teman ya Atau ya gini teman-teman Kita tuker ya Ya muluk-muluk banget 1 juta sehari Cari aja mesin Yang kita bisa hasilkan 100 ribu aja per hari teman-teman ya 100 ribu aja sehari ya Jadi misalnya jualannya itu cuma 1-2 gitu ya Satu mesin Tapi dia maksudnya 100 ribu profit bersih Kita tinggal cari aja 100 mesin uang yang kayak gitu ya Contoh nih kayak Susu kambing nih Kita jualan susu kambing Itu bisa profitnya sehari 100 ribu kan lumayan ya Yaudah cari aja 100 bisnis lagi gitu ya Yang 100 ribu sehari Itu kan 10 juta per hari juga Kita punya uang 300 juta juga per bulan ya teman-teman ya Gitu ya Oke ini konsep klub 100 Jadi klub 100 ya klub ya Komunitas berburu mesin uang ya Nanti kita punya konsep itu Kerja satu kali ya Satu menit sehari Income berkali-kali Jadi kalau nanti Masuk mesin yang selanjutnya Ini kayak mesin 35 Ini kan mesin yang lagi Di bulan nih Biasanya nanti Tiap per 3 bulan itu Kita mesinnya pindah ke mesin baru gitu ya Bukan pindah ya Menambah ya Jadi mesin yang udah jalan itu Udah biarin jalan Kita nambah Kan udah pada profit tuh Ya 3 bulan berikutnya Kita nambah mesin baru nih Jadi income kita jadi double nih Nanti 3 bulan berikutnya Kita nambah mesin baru Nah dalam perjalanannya Itu pasti gak mungkin semuanya sempurna ya Nah kira-kira misalnya ada Wah mesin ini kok udah digeber habis Tapi demandnya gak bagus-bagus ya Yaudah deh Kita fokusnya pindah ke mesin yang berikutnya Atau bisa jadi Ini kembali nih teman-teman ya Eh gila ya Ini mesin udah 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 lama gak jalan Tiba-tiba kok meleset lagi gitu Nah itu kita nanti fokus lagi ke situ Jadi seru deh teman-teman ya Nanti itu yang di klub itu Di WA groupnya itu Yang kita akan saling informasi gitu ya Nah setiap mesin uang nanti Disediakan web affiliate-nya Untuk kita jualan Disediakan modul kerja cara jualannya Wah ini seru nih teman-teman ya Terus di didiakan live zoom-nya Jadi kita juga bisa training Kita ada nonton tutorialnya juga Ada replay-nya Wah seru lah teman-teman ya Jadi misalnya teman-teman ambil satu mesin Gak bingung gitu Wah udah Gue gimana cara jualannya Ini gue harus ngapain ya Kayak gitu tuh semua udah ada Step by step ya Wah setelah kita beli mesin ini What next gitu Langkah pertama Daftar web affiliate Langkah kedua Yuk mulai kerja satu menit Yang pertama adalah WA story dulu Nah kayak gitu ya Nanti alurnya udah rapi ya teman-teman ya Nah Ini rata-rata di klub 100 itu Mesinnya itu kan kayak referral ya Kayak affiliate ya teman-teman ya Ada yang network marketing juga Ada yang modelnya Matrix program juga gitu ya Jadi sebenarnya nanti kita perlu Bersama-sama dua partner ya Jadi teman-teman kalau punya dua partner Dua partner yang tepat ya Yang mereka mau ikut terus nih Abis mesin ini setelah profit Kita pindah ke mesin berikutnya Eh nambah Nambah bukan pindah ya Oke dua partner ini ikut terus ya gitu ya Di mesin berikutnya Mesin berikutnya Mesin berikutnya Karena rata-rata yang kita cari itu kan Yang bisnis yang Kalau kita punya dua partner Dan dua partner itu ke duplikasi Itu bisa ada duitnya gitu Nah itu yang kita cari ya teman-teman ya Kayak live Kayak IFC ini yaudah gitu ya Emang kayak gitu yang kita cari Karena dia butuh hanya dua partner ya Untuk aktif Dua partner ini kita ajarin terus Edukasi terus gitu ya Gila ya Sederhana banget loh Kita hanya perlu dua partner ibarat Kalau teman-teman lihat Bong Chandra ya Bong Chandra itu kan Gabungannya itu kan selalu sama Ini ya Andika Andika siapa ya kok gue lupa ya Terus ada siapa tuh Ada berempat ya Itu setiap kali bikin properti Dia berempat terus tuh Nah gitu tuh Nah kita Ya pengen kayak Bong Chandra gitu ya Setiap kali kita bangun mesin Kita punya dua partner aja ya Dua atau empat partner ya Yang selalu Eh kita Mesin ini udah jalan nih Kita bikin lagi mesin berikutnya Kita bikin lagi mesin berikutnya Kayak gitu ya teman-teman ya Nah dua partner itu selalu ngikut kita Dan dua partner kita juga punya dua partner juga gitu Jadi Kita membangun tuh selalu bersama-sama mereka gitu Jadi setiap bisnis nanti mesin uang ini udah ngasih 100 juta sebulan Contoh ya Oke kita nambah yuk mesin baru Yuk dua partner ini ngikut lagi Gitu ya Nah bagaimana membuatkan dua partnernya Ya itu kita mulai dari mesin pertama Nah setiap mesin ada modul kerjanya Semua dikerja satu menit Dan semua ada Trainingnya Trainingnya bentuknya Kebanyakan tutorial ya teman-teman ya Dan gampang ya Kita carikan Dan tutorial tuh yang bukan teori ya Kita sudah siapkan Teknik yang udah berhasil Baru kita Masukkan ke dalam modul gitu Jadi kita nyoba dulu nih teman-teman Misalnya Nyoba dulu ya Kayak WA Story Wah ini berhasil nih Cara WA Story di jam 5 subuh gitu Contohnya ya Nah itu kita masukin Gitu ya Jadi yang misalnya Kita udah praktekin Oh ternyata Ini jelek nih Cara Teknik jualan ini jelek nih Itu gak dimasukin gitu Jadi yang bener-bener proven aja yang kita masukin Jadi teman-teman enak ya Udah kita udah babat Udah babat Ibaratnya babat hutan dulu Teman-teman udah tinggal ngikutin aja Oh ini yang udah berhasil gitu ya Dan alurnya sama ya Semua ngumpulin leads Database Masukin zoom Ketika join Kita ajarin training Ngulang aja terus Kayak gitu ya teman-teman ya Oke Oke pada akhirnya Kita akan Jalan-jalan nih teman-teman ya Kalau kita udah punya mesin uang Yaudah Mesin uang anda jalan Anda jalan-jalan Gak ada lagi ya Di Club 100 itu Kita konsepnya adalah Maaf nih teman-teman ya Ada beberapa yang Emang ini ya Emang banyak yang berhasil juga ya Cuma kita mau ciptakan Gimana caranya Gue gak ketemu orang lah gitu ya Di Club 100 itu Kita pengen ciptakan Gimana caranya Orang itu Ngeliat mesin Dari Dari Youtube Entah dari WA Story Entah dari mana Dari Medsos gitu ya Dan mereka Daftar Daftar sendiri Karena disitu Langkahnya udah lengkap Ketika sudah daftar Mereka masuk ke Modul Mereka jualan sendiri Terus mereka belanja sendiri ya Udah gitu mereka jualan sendiri Mereka daftarin Reseller sendiri Tanpa ketemu Dan itu udah terjadi Di saya teman-teman ya Dan di teman-teman yang lain ya Jadi Tidak ada lagi yang Kita mencoba Udah ini namanya Udah era digital Udah semuanya serba digital deh Semuanya serba otomatis gitu Gak ada lagi masalah yang Kalau jaman MLM jaman dulu kan Eh aku punya Leads nih Tolong bantu dong Kamu Misalnya kita di Bintaro Rumahnya saya di Bintaro Tolong dong Bantu saya di Bandung Hah Tolong jelasin dong Ini orang bagusnya di Bandung Wujuk-ujuk ke Bandung gitu ya Lama Atau ke Bekasi gitu ya Macet ya Nanti makin besar Wah itu makin kita Keliling-keliling dunia tuh Itu melelahkan sekali ya Padahal semua udah serba Bisa zoom loh teman-teman Nah di klub 100 itu Kita pengen semuanya serba otomatis Bahkan teman-teman Kalau jualan Itu udah gak tau Yang beli siapa Tau-tau teman-teman dapat income ya Nah itu yang kita lagi susun tuh Bentuknya tuh dalam bentuk Web-web affiliate Seperti itu ya Dimana setiap web affiliate itu Ada langkah orang untuk daftar Ada langkah orang langsung untuk jualan gitu ya Nah tiap hari nanti tinggal cek Dashboard aja ya setiap hari ya Kayak gitu ya teman-teman ya Oke ini terakhir disclaimer Setiap bisnis mengandung resiko Dan perlu kerja keras membangun mesin uang Jangan asal beli mesin uang Ini mesin uang itu gitu ya Padahal gak jualan gitu Kalau teman-teman kira-kira Malas jualan ya Jangan beli mesin gitu ya Tapi kira-kira teman-teman Kalau mau merubah hidup Dan pengen belajar ya Semua tutorialnya udah lengkap di Club 100 ini Oke jadi teman-teman nanti tinggal Coba cek aja ya di link deskripsi di bawah Nanti masuk ke leads dulu ya Masuk ke database Kita akan informasikan Mesin uang baru apa sih Mesin uang baru apa sih Yang lagi kita dapetin nih gitu ya Terus ada beberapa Mungkin ada beberapa zoom-zoomnya Teman-teman bisa lihat Macem-macem zoomnya ya Jadi setiap mesin uang itu Setiap hari ada zoomnya Nanti teman-teman tinggal ngeliat aja ya Kalau cocok Ah ini kayaknya mesin ini yang gue cari nih Yaudah gue beli yang ini dulu Jadi teman-teman bisa mulai dari Mesin yang teman-teman suka dulu gitu Karena zoomnya setiap mesin itu Hampir tiap hari ada gitu ya Tinggal milih aja gitu ya Nanti setelah berhasil Wah ternyata mesin ini berhasil nih Gue udah berhasil jualan Income udah stabil Ah gue mau coba mesin yang lain Ah gue ikut zoom aja Tungguin aja Zoom mesin 35 Mesin 36 Mesin 6 gitu Ikutin aja terus teman-teman Kalau cocok ya ambil gitu ya Oke Silahkan teman-teman bisa cek deskripsi di bawah ya Untuk masuk ke telegram Atau ke WAG ya Untuk dapatkan informasi zoom selanjutnya Terus informasi perjalanan-perjalanan income selanjutnya ya Oke terima kasih sudah mengenai saya Mohon maaf kalau ada salah kata Semoga bermanfaat Salam 100 mesin Good luck guys Terima kasih sudah menonton